Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman di rumah semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia selalu Nah kali ini Ibu Rita mau mengajak teman-teman berkreasi Berkreasi apa ya? Kita akan berkreasi dalam memasak pizza, roti, teplang Apa saja yang dibutuhkan dan seperti apa cara pembuatannya? Yuk kita ikuti Ada pun alat dan bahannya 3 layar roti 2 butir telur Keju Dan juga sosis Tak lupa kita menggunakan saus tomat dan juga saus cabai Ada pun cara membuatnya Pertama Masukkan 2 butir telur tadi ke dalam wadah yang lebih besar Karena kita akan memosoknya terlebih dahulu Masukkan 3 layar roti Masukkan 3 layar roti yang sudah dipotong-potong ke dalam telur Masukkan 3 layar roti yang sudah dipotong ke dalam telur Di depan tomat dan gunakan api berukuran kecil Kita juga membuatnya terlebih dahulu Kita juga membutuhkan mentega yang akan kita gunakan saat memanggang pizzare Setelah menteganya cair, masukkan roti yang sudah tercampur ke dalam telur tadi Kurang roti 2 menit Kita buka Tutupnya dan kita mau balik Sekarang rotinya sudah dipotong lagi Dan kita akan memberi kopinya Teman-teman yang suka pedas Kita menggunakan saus cabai Kalau yang suka pedas Kemudian 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 Sosis Yang sudah dipotong-potong lagi Untuk topinya Bisa sesuai selera ya Kalau teman-teman punya Keputong-keputong lagi Untuk topinya Afrika Bawang bombay Ataupun dari kiri Boleh juga digunakan Tutup kembali teman-teman Buka Selanjutnya Sekarang kita mau memberikan keju Untuk keju Untuk keju Teman-teman bisa menggunakan keju biasa Ataupun keju mozzarella Tutup kembali Kira-kira 2 menit saja Pastikan di api yang kecil ya Setelah 2 menit Matikan api Kita buka Dan Pizar roti telponnya Sudah jadi Pizar roti telponnya Enak dan lezat Teman-teman bisa mencoba di rumah Bersama ayah bunda ya Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Terima kasih